Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Firda Digital selama tidak upload video hampir setengah tahun tidak upload video dan insyaallah kedepannya Firda Digital akan aktif kembali sedulur ya oke buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu buat menantikan konten-konten menarik dari Firda Digital terutama pembahasan tentang power-power kelas D seperti ini dan yang lainnya mungkin ya oke disini ada power kelas D TPA3116 dalamnya ya disini produk dari WC Audio ZKTP21 ini wattnya 50 watt x 2 tambah 100 watt oke ini kata yang punya permasalahannya di bluetooth kadang connect kadang tidak setelah pemakaian lama ya jadi ada kemungkinan drop disitu ya atau kemungkinan panas berlebih dia memakai 24 volt 10 ampere untuk speaker nya dia memakai 8 in double coil kali 2 ya terus 4 speaker bagian LR nya katanya oke nanti kita lihat seperti apa dalamnya dan permasalahannya dimana ya kok bisa putus nyambung bagian bluetooth nya dikarenakan untuk sistem kerja power kelas D ini kelihatannya mati total walaupun cuma yang mati itu bluetooth nya soalnya kalau bluetooth nya tidak pekerja yang lain juga tidak akan bekerja sih soalnya ada apa ya semacam switch dari bluetooth menuju ke power tersebut oke kita coba dulu seperti apa permasalahannya dan semoga bisa diperbaiki oke simak terus sampai selesai oke kita langsung coba buka bagian tutupnya disini ada baut 4 4 baut bagian atas ini ini bukan aluminium ya untuk box nya ya ini cuma PCB sebenarnya ini PCB tapi hampir mirip seperti aluminium oke ini bagian dalamnya dan sekarang saya coba pakai speaker konekkan ke speaker disini plus disini min dan saya menggunakan 14 volt disini ya oke sudah nyala nah berarti permasalahnya kayak gini nah itu kan jadi dia berarti bunyi terus kayak gini ya berarti gak ini ya gak nyambung mungkin ya nah itu nyala lagi oke untuk permasalahan kemarin itu bagian bluetooth disini ada ada semacam apa ya tegangan buat nginjek ke tune control yang bersumber dari bluetooth tersebut setelah konek ke HP tapi kenyataannya disini bagian bluetoothnya bermasalah oke coba kita cek ya bagian tegangan tegangan ke tune control yang dari bluetooth ini putus nyambung atau enggak ya jadi kita biar tahu permasalahnya seperti apa kalau mau diinjek berarti kita injek manual aja nanti kalau mungkin permasalahnya dari bluetooth tersebut nah itu kalau bunyi seperti itu udah nyambung dia nah nah putus lagi oke kita coba cek lagi nah itu putus lagi coba kalian perhatikan ya disini ada jalur saat nyala itu ada 3 volt tuh kan nyala ini tuh pas nyala 3 volt itu pas nyambung itu ya ini berarti kumat-kumatan ini nah pokoknya saat dia enggak nyambung ini otomatis 3 volt tersebut enggak enggak ada nah itu hilang nah hilang kan ada lagi terus pokoknya disini tuh hilang nyambung lagi tuh hilang terus pokoknya disini berarti untuk teman-teman yang permasalahnya seperti ini kalian bisa akali bagian yang keluar 3 volt ini diinjek pakai resistor ambilkan dari sumber tegangan yang lain maksudnya ada mungkin disini ada berapa volt disini ada 13 volt nah berarti kita kasih resistor aja ya menuju ke sini ya coba ya nanti berhasil atau enggak ya oke langsung saya cari resistornya saya injek langsung ya soalnya ini udah pasti bagian bluetoothnya yang bermasalah oke disini saya coba pakai resistor yang bernilai 4K7 ya 4K7 buat nginjek yang dari 13 volt ini kalian bisa pahami disini ini ada tegangan 13 volt terus nanti akan saya jumper ke sini langsung yang ke 3 volt ini ini yang putus nyambung putus nyambung kita langsung jumper aja ke situ ya oke saya langsung coba nyalakan eh coba matikan dulu dan saya solder solder bagian sini dan bagian sini sini sebenarnya calur ya calur calur pcb perlu dikerok dulu ini kalau udah tenor nya udah nempel baru kasih resistor oke seperti ini ya jumper nya dari tegangan dari tegangan 13 volt jumper pakai resistor 4k7 ke sini ya ke jalur ini ya ini yang jalur nomor berapa pokoknya cari yang menuju ke dari bluetooth ini menuju ke led ini ke led terus ke tone control ini ya oke disitu ada kelihatan pokoknya jalurnya disini oke kita coba nyalakan lagi apakah sudah berhasil atau belum ya oke ternyata dengan cara ini tidak berhasil ini udah gak bisa masuk ya padahal ini untuk tegangan dengan injek yang tadi 3 volt kesini ini padahal udah berhasil masuk ke 3 volt itu kan udah ada 3 volt ini itu kan saat hidup tadi kan disini keluar 3 volt ya kan saat hidup tapi saat mati dia gak ada tegangan sama sekali terus saya coba injek dari sini dari 13 volt ini kesini pakai resistor ternyata dia tetap gak bisa bunyi berarti jurus terakhir yaitu kita angkat bagian IC bluetooth berarti untuk amplifier ini sekarang tanpa bluetooth berarti untuk input ini langsung ambil dari jack ini oke ini ampli ini bisa jadi tapi tanpa bluetooth oke gak apa-apa yang penting bunyi daripada gak terpakai sama sekali oke kita coba langsung angkat IC dan kita jumper lagi seperti apa hasilnya simak terus oke setelah cara pertama yang tadi kita tempuh gak berhasil sekarang kita lewat jalan yang kedua yaitu copot bagian IC oke copot bagian IC ini IC bluetooth dan saya jumper langsung ke intinya aja oke kita jumper bagian bagian input yang dari AUK ini kita jumper langsung ke bagian potenso ini ya nah LR ini oke terus untuk inject 3V ini saya ambil dari sini terus langsung ke IC sebelahnya pokoknya yang punya permasalahan seperti ini kalian bisa langsung copot IC dan mungkin main jumper seperti ini ya oke tapi bluetooth sudah tidak berfungsi untuk input ini masih normal oke kita coba oke kita coba kasih input ini saya menggunakan cek ya sekarang sudah tidak ada bluetooth outputnya oke kita colok di sini dan saya nyalakan bis oke sekarang sudah normal aman ya insyaallah ya soalnya ini sudah tidak memakai bluetooth jadi tinggal kita colok bagian input sini ke hp oke buat teman-teman semuanya yang punya permasalahan seperti ini bisa dicoba dengan cara seperti ini juga dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe-nya dan dukungannya semoga channel virzadi kita lebih berkembang dan lebih maju oke mohon doanya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati